Sidang perkara nomor 797 PITB 2022 atas nama Terdakwa Putri Candrawati dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Saudara Terdakwa Putri Candrawati, sehat hari ini? Mohon izin yang mulia, mungkin saya agak sedikit ada gangguan pencernaan, tapi saya siap melaksanakan sidang hari ini dengan maksimal. Ya, kalau Saudara masih belum sehat, kita akan tunda, tapi kalau Saudara siap untuk diperiksa, kita akan periksa. Saya siap yang mulia. Oke, Saudara didampingi penasihat hukum Saudara, jadi kalau Saudara ada kesulitan, Saudara silahkan mengajukan, mohon izin untuk konsultasi dengan penasihat hukum Saudara, kami akan berikan. Siap yang mulia, terima kasih. Baik. Terdakwa Putri Candrawati, pada persidangan-persidangan sebelumnya, baik di perkaranya Kuat Ma'ruf, Riki Rizal, maupun Richard Eliezer, Saudara sudah memberikan keterangan sebagai saksi. Apakah keterangan Saudara sebagai saksi yang Saudara berikan di persidangan sebelumnya, dianggap sebagai keterangan Saudara sebagai terdakwa saat ini? Iya, Yang Mulia. Jadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan ya? Siap, Yang Mulia. Ya, sehingga kami tidak akan bertanya lebih lanjut apa-apa yang sudah kita periksa sebelumnya dan kita hanya menanyakan yang penting-penting saja. Terima kasih, Yang Mulia. Baik Saudara Putri, pada tanggal 7 dini hari setelah suami Saudara mengadakan pesta pernikahan secara sederhana di rumah Magelang, kemudian suami Saudara pagi hari sudah berangkat menuju ke Jakarta. Apa kegiatan Saudara di tanggal 7 pagi itu? Boleh diterangkan? Ijin Yang Mulia, setelah suami saya berangkat pukul 5 pagi dari Magelang menuju Jogja ke bandara, saya masih tetap istirahat karena saya masih ngantuk dan hari itu saya bangun agak siang. Dalam? Saya bangun agak siang. Oh, bangun agak siang. Oke, kemudian? Lalu saya bersih-bersih kamar dan bersih-bersih diri di kamar mandi, terus saya turun makan siang. Turun makan siang. Iya. Maaf sebelumnya, Saudara selama setelah Saudara lulus dari kuliah sampai dengan Saudara menjadi istri dari Saudara Ferdis Sambu, KD Propan, sudah berapa lama Saudara meninggalkan dunia kedokteran? Mohon izin Yang Mulia, saya lulus tahun 1998 waktu itu, terus saya melanjutkan ke studi ke luar negeri kurang lebih selama 2 tahun. Studi ke luar negeri? Apa boleh tahu studinya apa? Saya ambil jurnalisme. Apa? Jurnalis. Jurnalis, oke. Terus saya balik ke Jakarta, terus saya menikah tahun 2000. Tidak, yang saya tanyakan, Saudara kan background-nya adalah dokter gigi. Nah, berapa lama Saudara meninggalkan dunia kedokteran gigi ini? Setelah menikah saya tidak bekerja lagi Yang Mulia, Mohon izin. Oh, setelah menikah Saudara tidak bekerja lagi, tetapi sebelumnya Saudara sempat pernah bekerja sebagai dokter gigi. Siap, karena saya mengikuti suami saya di manapun dinas. Ya, makanya kan itu yang saya tanyakan. Selanjutnya tadi siang Saudara, setelah siang beres-beres, Saudara makan siang, apa kegiatan Saudara selanjutnya? Oh, habis makan siang saya naik ke kamar karena saya agak tidak enak badan. Agak tidak enak badan. Ya, badan saya agak meriang dan pusing. Lalu saya naik ke kamar untuk istirahat. Mohon izin suara Saudara direkam, boleh dibuka maskernya kalau tidak keberatan supaya terdengar jelas dalam rekaman? Saudara masuk ke kamar setelah istirahat itu, kurang lebih jam berapa? Saya tidak perhatikan jamnya, jam berapa, tapi siang hari. Pada saat Saudara naik ke kamar, berarti antara pukul 13 lah ya, Saudara naik ke kamar lagi. Terus saat itu Saudara tahu siapa saja yang ada di rumah? Saya tidak tahu karena saya tidak ke belakang. Saudara tidak tahu dan Saudara tidak ke belakang. Saudara naik langsung ke lantai dua. Ya, yang beliau. Saudara tidak tahu apakah ada si Susi? Saya tidak melihat. Tidak melihat. Kuat Ma'ruf? Saya tidak melihat yang beliau. Riki Rizal? Saya tidak melihat. Korban Joshua? Saya tidak melihat. Tidak melihat semua Saudara langsung saja naik. Saya naik ke lantai dua. Kemudian setelah Saudara naik, apalagi kegiatan Saudara di dalam setelah itu? Izin ya mulia, mohon izin sekali lagi. Mohon agar persidangan ini apabila keterangan dan yang menyangkut kekerasan seksual, mohon agar sedangkan secara tertutup. Tidak kami hanya ingin memastikan kegiatan Saudara saja. Jadi kita tidak akan mengulang lagi apa yang Saudara sudah terangkan yang kita nyatakan tertutup itu. Setelah saya makan siang, saya naik ke kamar ke lantai dua. Saya tutup pintu kacanya, saya kunci, terus saya masuk ke kamar, dan saya tertidur. Tertidur, oke. Kemudian kalau dari keterangan Saudara sebagai saksi kemarin, kami perkirakan apa yang Saudara terangkan yang terjadi pelecehan seksual itu kurang lebih pukul 18.30an. Masih ingat dimulainya itu? Mohon maaf yang mulia, kalau untuk waktu saya tidak tahu. Saudara tidak tahu, tapi di luar sudah gelap atau belum Saudara masih ingat tidak? Masih terang. Masih terang. Anggaplah berarti pukul antara 17.30 sampai pukul 18.00. Karena kita menyesuaikan dengan keterangan Richard dan keterangan Ricky, di mana mereka baru kembali Saudara hubungin kemudian, itu pukul 19.00. Makanya kita mencoba menentukan waktunya. Dan itu yang bisa menjelaskan hanya Saudara sendiri. Mohon izin yang mulia, karena saya juga tidak pakai jam dan tidak melihat jam, jadi saya tidak tahu pasti. Ya, makanya kan kita hanya mengira-ngira berdasarkan keterangan saksi-saksi lain. Apakah ada persesuaian dengan keterangan Saudara atau tidak. Sehingga kita tahu kapan dan jam berapa. Kita mencoba mengikuti cerita Saudara. Saudara berarti tidak pernah sampai sore, sampai keesokan paginya kan Saudara tidak turun ke bawah kan? Tidak, yang mulia. Tidak. Oke, kalau begitu Saudara kemarin bercerita bahwa Saudara, apa namanya, kan Saudara tadi cerita, pintu kaca itu kan Saudara kunci ya? Iya, yang mulia saya kunci. Pintu kayunya tidak, tetap terbuka? Di lantai dua itu, kalau menuju kamar saya ada pintu kaca dulu, itu saya kunci. Terus kalau mau masuk ke kamar saya, ada pintu kaca nyamuk dulu. Oh, pintu kaca nyamuk? Iya, itu saya tutup. Dan ada pintu kayu yang warna putih, itu terbuka posisinya. Pintu kayu terbuka. Oke, setelah pintu kaca tertutup, yang tadi Saudara bilang dikunci, apakah dimungkinkan orang lain dari bawah naik ke atas? Kalau terkunci tidak, tapi kalau dipaksa terbuka mungkin bisa, karena pintu sliding itu kuncinya hanya menyantol begini. Oh, hanya menyantol begini artinya ketika di tarik agak kuat, dia bisa dibuka. Sekarang saya mau nanya, kapan Saudara sadar bahwa Joshua masuk ke dalam ruang kamar Saudara? Waktu itu saya tertidur, terus terdengar bunyi kayak pintu dibuka keras, kayak grup gitu, terus saya membuka mata saya. Tidak perlu diceritakan semua, saya cuma ingin saya tahu, waktunya, kan Saudara sudah memberikan keterangan kemarin, ya. Joshua sudah ada di kamar, di sebelah Saudara. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki saya. Di dekat kaki Saudara, oke. Kemudian seperti yang Saudara terangkan di keterangan saksi kemarin ya, pada waktu Saudara menjadi saksi. Selanjutnya, Saudara menghubungi Richard. Betul ya. Pada waktu itu kan Susi naik dulu ya, waktu Saudara jatuh terduduk itu. Setelah saya jatuh terduduk, saya tersadar ketika Susi memegang kaki kanan saya, dia menggoyang-goyangkan kaki saya, dia bilang ibu, ibu. 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 Lalu saya membuka mata saya. dan saya menangis. Lalu Susi berteriak, oh kuat, oh kuat, tolong, tolong ibu. lalu kuat naik ke atas. Memegang kaki kiri saya, dan menangis. selamat menangis. lalu saya diangkat oleh, dipapas sama kuat dan Susi ke dalam kamar. saya diberikan di tempat tidur. dan menangis. dan menangis. dan menangis. dan menangis. lalu saya dipercayari. dan menangis. Lalu Susie menggosokkan kaki saya dengan minyak dan menyelimuti saya sambil menangis. Kuat menyuruh Susie mengunci pintu, lalu kuat sepertinya turun ke bawah karena saya mendengar suara ribut-ribut di lantai satu. Agak keras ya suaranya, enggak maksudnya suaranya kuat itu agak keras sampai terdengar saudara berarti kan suaranya agak keras ya, ribut-ribut itu, betul ya. Lalu suara itu menghilang dan tidak lama kuat naik ke atas kembali. Lalu saya tanyakan, Om kuat, Dek Riki di mana? Dek Richard di mana? Sampaikan bahwa sedang ke sekolah anak saya, saya bilang tolong telpon Om, tapi Om kuat tidak bawa telpon saat itu karena telponnya di bawah. Terus saya sampaikan ke Susie-Susie, bawa telpon, enggak tolong telpon Om Riki dan Om Richard, tapi Susie juga tidak bawa telpon. Saya minta tolong mencarikan handphone saya, lalu saya minta tolong kuat untuk menelpon Riki atau Richard saat itu. Masih ingat itu jamnya, jam berapa enggak ingat ya? Tidak ingat ya, Om? Tidak ingat, tapi di luar sudah gelap? Terlihat tidak dari kamar? Karena... Lampu sudah terang, lampu di kamar? Yang jelas? Lampu sudah dinyalakan? Sudah dinyalakan, berarti kan di luar sudah gelap kalau lampu sudah dinyalakan. Pada saat saudara ditemukan oleh saudara Susie itu, lampu sudah terang atau masih gelap? Waktu ditemukan pertama kali oleh Susie, di duduk di lantai itu, masih terang itu. Masih terang, artinya berarti lampu belum nyala? Waktu itu kayaknya belum nyala. Belum nyala, berarti antara kita perkirakan antara 17.30 sampai 18 lah ya. Rumah saudara dengan, terdengar enggak suara adan maghrib diri itu? Terdengar enggak kalau dari rumah saudara itu? Dari kamar saudara? Rasanya tidak. Rasanya tidak ya. Oke. Selanjutnya, saudara menghubungi Richard, seperti diterangkan Richard, dia datang. Kemudian, dia bersama Ricky, Richard, Ricky lah yang naik pertama kali ke lantai dua, menemui saudara. Sementara padahal saudara menghubungi Richard. Richard bertugas menenangkan kuat ma'ruf. Karena Richard melihat bahwa kuat ma'ruf sedang emosi. Ditanya apapun, dia tidak menjawab. Hanya itu akhirnya ditenangkan, dibuatkan teh, kopi, terusan diajak merokok. Nah, Ricky menemui saudara. Apa yang saudara sampaikan? Mohon izin yang mulia, mungkin merawat sedikit bahwa yang menelpon itu adalah kuat. Yang mendaya. Oh, yang menelpon adalah kuat. Yang menelpon adalah kuat. Yang menelpon adalah kuat. Oke. Nah, kemudian kan kuat sama Susi kan sudah di bawah saat Ricky naik ke atas. Susi masih di atas. Oh, Susi masih di atas. Ricky naik ke atas. Iya. Apa yang saudara sampaikan sama Ricky? Saya minta tolong, dia Ricky, untuk memanggilkan kuat. Untuk memanggil? Untuk memanggil om kuat. Oke. Terus? Lalu, saya menenangkan kuat dan saya sampaikan bahwa jangan ribut-ribut, saya tenangkan dia supaya tidak ribut. Terus, om kuat sampaikan, ibu lapor bapak, bu lapor bapak, supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu. Terus, saya suruh kuat keluar, saya minta tolong, dia Ricky, untuk panggil, dia Joshua. Oh, saudara meminta Ricky untuk memanggil Joshua. Itu saja. Jadi tidak ada percakapan lebih lanjut dengan Ricky. Tidak ada yang memilih. Tidak ada. Kemudian Ricky turun. Ricky turun mencari. Joshua tidak ketemu. Maka dia langsung mengamankan karena melihat ada pertengkaran antara kuat dengan Joshua. Maka dia berinisiatif untuk mengamankan senjata milik Joshua dan diletakkan di atas. Saudara tahu itu? Saya tidak tahu yang menurut. Saudara tidak tahu. Oke. Kemudian bertemulah Joshua. Joshua kemudian diajak naik ke atas melewati si kuat. Saat melewati si kuat, hanya tatap-tatapan mata saja, kemudian Joshua naik di, apa namanya, di lantai dua. Di dalam BAP, dalam rekonstruksi, saudara sedang terbaring, Ricky menunggu di luar, dan Joshua duduk bersimpuh di bawah tempat tidur. Itu betul. Mohon izin yang mulia. Waktu Deriki panggil Diyosua, Deriki naik bersama Diyosua, masuk ke dalam kamar saya berdua. Lalu kalau tidak salah Deriki menyampaikan mohon izin Ibu ini Joshua, terus saya anggukan saja, terus Joshua duduk di sebelah kiri tempat tidur saya. Ya, duduk kan bersimpuh ya. Betul ya. Terus, Deriki masih sempat di dalam kamar saya sebentar, terus enggak lama Deriki keluar, tapi masih tetap tatapan dengan saya, karena pintu warna putih yang kayu itu terbuka, hanya pintu kasa itu tertutup. Tapi Deriki masih bisa melihat saya, jadi saya tidak berduaan dengan Joshua di kamar. Oke. Terus, apa yang saudara sampaikan sama Joshua, korban waktu itu? Terus, waktu itu saya sampaikan ke Diyosua bahwa saya mengampuni perbuatanmu yang kecil. Dan saya minta dia untuk resign. Untuk resign. Resign sebagai, yang saudara maksudkan resign. Resign sebagai ajudan dari, kan kemarin sudah dibantah bahwa Joshua bukan ajudan saudara, karena dalam level suami saudara, istri belum mendapatkan ajudan. Walaupun tugasnya adalah mengawal saudara. Yang saudara maksudkan resign di sini adalah resign sebagai ajudan dari suami saudara, atau resign dari kepolisian? Resign sebagai driver atau anggota suami saya. Resign jadi anggota dari suami saudara, artinya kembali ke korps primob lagi. Jadi, kalau tidak salah Joshua sudah masuk jadi anggota bar reskrim. Oh, kalau tidak salah Joshua sudah menjadi anggota bar reskrim. Sejak kapan Joshua menjadi anggota bar reskrim? Saya tidak tahu yang mulia karena itu urusan dinas. Itu urusan dinas, tetapi saudara yang membantu? Bukan, waktu itu suami saya. Suami saudara yang membantu Joshua untuk menjadi anggota bar reskrim ya. Jadi, kembali ke bar reskrim yang saudara maksudkan saat saudara menyampaikan Joshua untuk resign itu. Saya tidak menjelaskan seperti itu, tapi yang saya minta. Saya nanyakan maksudnya. Maksud saya adalah dia tidak bekerja lagi di rumah kami. Oh, tidak bekerja lagi di tempat rumah saudara. Karena kan pada saat saudara mengatakan saudara resign, posisi suami saudara kan powerful saat itu sebagai kadir propam. Artinya bisa memeriksa atau memberhentikan seorang anggota kepolisian. Makanya kan saya tanyakan ini. Tetapi maknanya adalah saudara hanya menginginkan dia resign dari ajudan suami saudara. Kemudian apa yang disampaikan Joshua? Lalu Joshua menangis dan dia minta maaf atas perbuatannya dan mohon ampun pada saya. Lalu saya suruh dia keluar. Sudah, itu saja percakapannya. Oke, kemudian Joshua keluar bersama Riki. Selanjutnya saudara di atas ditemani oleh Susi. Iya, Susi tidur sama saya pada saat malam. Kapan saudara menghubungi suami saudara? Saya menghubungi suami saya tengah malam. Tengah malam, pukul berapa masih ingat? Saya tidak tahu, tapi kayaknya sudah sunyi sekali. Sudah sunyi sekali. Apa yang saudara sampaikan pada suami saudara? Saya sampaikan bahwa Joshua masuk ke kamar saya dan berlaku kurang ajar kepada saya. Lalu saya menangis. Saya ingin pulang ke Jakarta. Dan saya juga sampaikan ke suami saya tidak usah menghubungi ADC karena nanti malah terjadi ribut-ribut. Lalu suami saya menyampaikan dia ingin ke Magelang, tapi saya bilang tidak usah. Besok saja saya yang pulang. Saya ingin pulang ke Jakarta. Itu saja? Iya, Yang Mulia. Kemarin suami saudara menyampaikan pada waktu pemeriksaan dia sebagai terdakwa menyampaikan bahwa dia berkeras pengen menghubungi Kapolres Magelang saat itu. Pengen menghubungi orang-orang, bahkan pengen kerja ke Magelang. Tapi saudara melarang, ya? Benar itu? Seingat saya, saya hanya berkata demikian. Apakah saudara Riki melaporkan bahwa dia sudah mengamankan senjatanya Joshua pada saudara pada saat itu? Tidak, Yang Mulia. Tidak. Apakah saudara tahu bahwa suami saudara Ferdi Sambu menghubungi Riki atau Richard pada saat itu? Tidak tahu, Yang Mulia. Tidak tahu. Oke. Selanjutnya pagi hari saudara memerintahkan Riki untuk bersiap untuk berangkat ke Jakarta. Ini dari keterangannya Riki. Bahwa dia diperintahkan oleh saudara untuk ikut ke Jakarta. Kemudian Riki memerintahkan kuat ma'ruf untuk mendampinginya. Apa perintah saudara terhadap Riki saat itu? Waktu itu saya menyampaikan ke Dek Riki, tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Tolong siapkan kendaraan karena saya akan kembali ke Jakarta. Ya, Yang Mulia. Saudara ikut mengajak Riki? Saya tidak mengajak Riki. Saudara tidak mengajak, tetapi saudara memerintahkan dan dia mengajak kuat ma'ruf. Memerintahkan kuat ma'ruf untuk ikut ke Jakarta. Mohon izin yang mulia, mungkin sedikit menjelaskan bahwa Dek Riki maupun Om Kuat, Dek Richard maupun Susi, bahkan Yosua. Bersama kami lebih dari satu tahun. Terutama ADC, anggota. Mereka sudah sangat pandai dan pintar untuk mengatur kapan mereka ikut dan mereka juga bertanggung jawab kapan mereka harus menyiapkan saya pergi atau pulang. Itu mereka sudah tahu apa yang harus mereka lakukan tanpa harus saya ajari. Begitu. Jadi menurut saudara keberangkatan Riki dan kuat ma'ruf itu karena inisiatif mereka, bukan karena perintah saudara. Saya rasa demikian, karena mereka juga melihat kondisi saya yang kurang sehat. Karena kemarin terdakwa, terdakwa Ferdi Sambo mengatakan bahwa saya tidak pernah tahu bagaimana dengan ajudan karena mereka sudah tahu SO sesuai dengan protokol yang mereka jalani sehari-hari. Ya protokol untuk protop kegiatan sehari-hari baik kepada suami saya dan saya. Ya protokol sama protop sehari-hari. Nah selanjutnya saudara memerintahkan, makanya kan menjadi pertanyaan kalau memang itu protokol sementara dalam keterangannya kuat ma'ruf dan Riki, mereka menyampaikan tugas kami sehari-hari adalah menjaga dan melayani anak saudara selama sekolah di Magelang. Nah pada saat yang sama anak-anak saudara juga sedang sekolah. Biasanya saya tanya kebiasaan bagaimana? Nah oh biasanya kami tetap di Magelang. Nah ini kan tidak mungkin Riki dan Kuat akan bergerak ikut ke Jakarta kalau tidak ada perintah. Yang Mulia, saya tidak memerintahkan baik Riki maupun Kuat. Baik saudara tidak memerintahkan. Oke selanjutnya bagaimana mengenai pengaturan mobil itu? Sementara kan ditahu bahwa Joshua itu adalah yang bertugas mengawal saudara. Dia sebagai karungga dan dia yang bertanggung jawab atas rumah saguling dan lebih banyak diperbantukan untuk membantu saudara. Bahkan sampai dia mengurusi keuangan dari organisasi yang saudara duduk di dalamnya, organisasi kepolisian apa? Bayangkari. Bayangkari. Kan begitu kan Joshua? Mohon izin yang mulia, tidak. Joshua itu bukan karungga maupun bukan ajudan saya. Bukan, saya tidak mengatakan sebagai ajudan tetapi yang membantu, lebih banyak membantu saudara. Siap, kalau Joshua itu memang membantu saya terutama sebagai driver baik kegiatan di luar maupun kegiatan bayangkari pada saat itu. Dan Joshua juga membantu saya untuk menerima laporan-laporan dari kantor bayangkari. Nah makanya kan, artinya kan Joshua banyak membantu saudara. Siap, karena kebetulan saya juga adalah pendahara umum bayangkari pusat. Betul. Nah, ditahu bu, kenapa posisinya berubah? Seharusnya kan Joshua ada di dalam satu mobil dengan saudara. Kenapa? Bukan Joshua, malah Richard Elias sering satu mobil dengan saudara. Dari keterangannya kuat ma'ruf, oh saya cuma diperintahkan untuk membawa mobil. Kemudian Richard menerangkan, saya mau masuk mobil belakang tidak mungkin karena Joshua sudah duduk di sana Pak. Jadi saya duduk di satu mobil dengan ibu putri. Bisa saudara terangkan? Mohon izin yang mulia, kalau untuk pengaturan driver atau yang mendampingi, itu mereka sudah pandai dengan sendirinya. Karena bukan sekali dua kali saja mereka saya ajak pergi ke Magelang. Mungkin hanya Richard yang baru pertama kali. Tapi Richard juga berangkat bareng saya dari Jakarta. Pasti dia akan mendampingi saya. Untuk Joshua sendiri saya tidak tahu. Tapi saya juga pastinya tidak akan mau kalau satu mobil sama dia. Dan untuk kuat sendiri saya tidak pernah memerintahkan. Pastinya tidak mau satu mobil dengan Joshua. Itu kan saudara sampaikan. Artinya Joshua memang tidak mungkin duduk di satu mobil dengan saudara. Kan begitu? Tapi saya tidak pernah memerintahkan Joshua. Tidak apa-apa, artinya itu sudah. Nah, kemudian saudara berangkat ke Jakarta. Saudara tahu tidak kalau senjata milik Joshua itu sudah berada di mobil yang saudara tumpangi? Saya tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Oke, saudara lanjut sampai tibalah sempat singgah ke res area, kemudian langsung ke Saguling. Mohon izin yang mulia, pada saat di res area saya tidak tahu karena saya tertidur. Oke. Selanjutnya tibalah saudara Risa Guling. Dan saudara sebelum naik ke lantai tiga adalah saudara sempat PCR dulu bersama Susi. Betul ya, mulia. Dan saudara korban. Kita lihat di CCTV bersama-sama kemarin. Kemudian saudara naik didampingi dengan kuat ma'ruf. Kuat ma'ruf kemudian turun lewat tangga setelah mengantarkan saudara. Begitu ya. Saya tidak tahu kuat ma'ruf turun lewat mana karena saya tidak memperhatikan. Tidak memperhatikan. Saya turun ke lantai dua naik lift. Naik lift. Saudara dari lantai begitu tiba, waktu naik langsung naik ke lantai tiga dulu ya. Waktu tiba di Saguling, saya kan ke toilet dulu terus saya PCR, terus saya naik diantarkan kuat ke lantai tiga, terus baru saya ke lantai dua. Setelah saudara meletakkan barang-barang, saudara turun ke lantai dua menemui suami saudara. Kebetulan ketemu di ruang kerja, tapi saya sampaikan bahwa saya ingin makan dulu karena saya lapar, dari pagi saya tidak makan. Saudara makan dulu, kemudian di saat itu saudara bercerita pada suami saudara. Setelah saudara makan. Setelah makan saya naik ke lantai tiga dulu. Naik dulu, kemudian. Naik ke lantai tiga, terus saya menemui suami saya yang sudah duduk di sofa di lantai tiga. Saat sudah duduk di lantai tiga, di ruang keluarga ya? Iya, ruang keluarga. Saudara bercerita pada suami saudara. Saya menceritakan peristiwa tanggal tujuh secara detail. Saudara bercerita. Ketika kami membaca hasil forensik, psikologi forensik yang meneliti latar belakang saudara, latar belakang suami saudara, Saudara adalah termasuk orang yang kuat, tetapi di situ kesimpulannya adalah tergantung siapa yang mengarahkan. Dan sementara berkebalikan dengan suami saudara, di mana suami saudara kurang lebihnya adalah tipe yang dia merasa nyaman, dan saudara sudah memberikan kenyamanan. Tetapi kembali siapa yang membuat saudara, dalam kepribadian yang kuat ini, saudara akan bergantung siapa yang akan membawa saudara. Itu hasil lap forensiknya, eh psikologi forensiknya seperti itu. Ketika saudara bercerita, reaksi dari suami saudara adalah menangis. Ya, waktu itu suami saya terlihat mukanya seperti marah, terus emosi, terus narik-narik nafas panjang, gitu, terus dia kepalkan tangannya, dan dia menangis tanpa berkata apa-apa. Tanpa berkata apa-apa. Kemudian? Lalu tidak lama, dia mengambil hati memanggil Dek Riki. Kemudian Riki naik ke atas? Tidak, saya disuruh masuk ke dalam kamar. Oh, saudara masuk ke dalam kamar. Saudara tahu apa yang disampaikan suami saudara kepada Riki? Tidak tahu, karena saya di dalam kamar. Kemudian Riki turun dan memanggil Richard. Saya tidak tahu yang melihat. Saudara tidak tahu. Pada saat suami saudara ngobrol dengan Richard, saudara tahu? Saya tidak tahu yang melihat. Saudara tidak tahu. Peristiwa di Magelang itulah yang memicu. Hingga akhirnya suami saudara memanggil Riki dan Richard untuk naik ke atas. Betul ya? Saya tidak tahu, mungkin iya. Mungkin iya, oke. Sebagaimana kemarin saya sampaikan di persidangan kepada suami saudara terdakwa Ferdi Sambu. Pada saat dilaporkan seperti itu, suami saudara adalah sudah mumpuni sebagai anggota reserse dengan pengalaman dan jam terbang yang sangat lama. Ketika mendengar cerita saudara, kami mempertanyakan kenapa tidak dibawa untuk visum dan kenapa tidak diadakan itu. Karena ada banyak hal yang dipertanyakan. Selama di persidangan ini, peristiwa di Magelang, kejadian di Magelang hanya diterangkan oleh kesaksian saudara dan suami saudara saja. Dari keterangan saksi-saksi seperti Susi, Richard, maupun Riki, maupun Kuat, tidak ada yang tahu mengenai peristiwa-peristiwa Magelang itu. Sehingga kami mempertanyakan, kenapa saudara, ke suami saudara, kenapa saudara tidak membawa istri saya ke, istri saudara ke rumah sakit. Saudara mengatakan bahwa itu istri saudara adalah cinta pertama. Yang bahkan dimulai dari SMP. Kenapa tidak dibawa? Dia mengatakan, itu kesalahan saya. Dan memang saudara memang tidak melakukan visum, betul? Saya tidak melakukan visum. Saudara juga tidak melakukan, bahkan sesudahnya setelah peristiwa penembakan itu. Saudara pernah melakukan visum atau melakukan, pergi ke dokter? Untuk visum maksudnya yang mulia? Bukan. Begini, mohon maaf. Ketika terjadi pemerkosaan, banyak kejadian, itu adalah yang paling ditakutkan adalah yang pertama, adalah PMS. Saudara kan tadi dokter. Berkaitan dengan itu tadi saya tanya sama saudara. Berapa lama saudara sudah meninggalkan kedokteran gigi? Saudara mengatakan, setelah menikah saya sudah tidak pernah lagi bekerja. Kan dari jawaban saudara seperti itu. Artinya cukup rentang lama. Tetapi dari persidangan yang sebelumnya juga kami menyatakan, saudara, di keluarga saudara ini protokol kesehatannya sangat tinggi. Bahkan datang harus VPCR, segala macam. Sehingga kami melihat bahwa saudara mempunyai standar protokol kesehatan yang sangat tinggi. Tapi berkebalikan dengan peristiwa di Magelang itu. Kenapa saudara tidak pernah pergi ke dokter atau paling tidak memeriksakan diri? Yang mulia, sebenarnya setelah kejadian, saya itu hanya bisa diam dan tidak bisa berkata apa-apa. Karena saya bingung dan saya malu dengan apa yang terjadi pada saya. Dan saya tidak tahu harus bagaimana sebenarnya. Waktu itu pun ada psikolog, tapi saya juga tidak berani untuk menceritakannya. Karena bagi saya ini adalah aib yang membuat malu. Suami saudara ketika didengarkan kemarin di kesaksiannya Sugeng Putut, dikatakan bahwa peristiwa di Magelang itu ilusi, demi menutupi supaya itu tidak diunggit-unggit ketika skenario pertama berjalan. Nah, pada akhirnya sampai di persidangan ini peristiwa Magelang pun akhirnya benar-benar menjadi satu ilusi sebagaimana disampaikan oleh suami saudara. Makanya kami menanyakan itu. Bisa saudara terangkan? Yang Mulia, sebagai korban kekerasan seksual, tidaklah mudah untuk menyampaikan bahkan kepada suami saya sendiri saja. Saya sebenarnya malu karena saya tidak tahu apakah saya, bila saya mengutarakan peristiwa tersebut, suami saya akan mencintai saya dan mau menerima saya kembali. Mohon maaf saudara, jadi kenapa kami menanyakan seperti ini? Karena sumber peristiwa Magelang inilah yang memicu terjadinya peristiwa penembakan di Duren 3. Maka kami mencoba bertanya, kalau saudara tidak mau apa berkeberatan untuk menjawab, tidak ada masalah. Kita lanjutkan, selanjutnya adalah Kemudian saudara setelah bercerita, setelah Richard turun, saudara keluar dari keterangan para saksi, mengatakan bahwa saudara memutuskan untuk isoman. Betul ya? Iya, Yang Mulia. Coba ceritakan bagaimana ketika saudara pamit kepada suami saudara? Saya keluar sehabis saya menenangkan diri, saya ke kamar mandi dan mencuci muka, saya mempersiapkan segala perlengkapan untuk isolasi, terus saya pamit ke suami saya, saya sampaikan ke suami saya yang saya mau isolasi dulu, lalu suami saya menyampaikan ya kamu isolasi saja dulu, nanti malam kita panggil Yosua untuk mengkonfirmasikan kejadian tanggal 7 kemarin. Kita, yang dimaksud kita berarti saudara ada ya? Iya. Oke. Selanjutnya saudara memutuskan untuk pergi ke isoman. Iya. Pada saat isoman, saudara menyampaikan kepada siapa untuk minta diantar ke sana? Saya turun ke lantai 1, terus saya di garasi bertemu dengan Dek Daden, lalu saya minta tolong panggilkan Dek Riki waktu itu, terus Dek Riki datang menghampiri saya, dan saya menyampaikan, Dek tolong antarkan saya untuk isolasi ke-46. Dek Riki bilang, siap ibu, lalu saya berikan tas untuk perlengkapan saya kepada Dek Riki, terus saya naik mobil. Oke. Selanjutnya saudara naik mobil, Masih ingat siapa saja yang naik di situ? Mohon izin yang mulia, mohon maaf. Saya waktu itu karena tidak enak badan, saya tidak perhatikan siapa saja yang di mobil. Saudara tidak perhatikan. Dari keterangan saksi-saksi, menerangkan bahwa yang mengikuti saudara pada saat itu adalah saksi Riki sebagai driver, perasan korban Joshua duduk di depan, dan kuat ma'ruf, serta Richard Eliezer. Saudara Deden, dalam keterangannya saudara Richard menyampaikan bahwa pada saat di bawah Richard lagi mencari makanan, dipanggillah sama saudara Deden untuk segera masuk ke mobil karena saudara mau berangkat. Saudara Riki menerangkan pada saat itu memanggil saudara kuat yang sedang duduk-duduk di depan untuk ikut bergabung. Nah, tidak ada satu saksi pun yang menerangkan kenapa Joshua ikut. Bisa saudara terangkan? Saya tidak tahu kenapa D. Joshua ikut. Saudara tidak tahu. Dan saya tidak pernah mengajak D. Joshua, D. Richard maupun kuat waktu itu. Ya, saudara merasa tidak pernah mengajak pada mereka. Tadi di awal keberangkatan saudara mengatakan, kalau Joshua satu mobil dengan saya pun saya tidak akan mau. Bukan begitu. Nah, tetapi pada faktanya ketika menuju ke rumah Duren Tiga, ternyata Joshua ikut satu mobil. Karena waktu itu saya sedang sakit, saya pun pusing yang mulia. Saya tidak perhatikan siapa saja yang ada di dalam itu. Karena saya hanya ingin istirahat sambil menunggu hasil PCR. Itu saja. Sehingga saudara merasa tidak tahu bahwa kenapa Joshua ikut. Singkat cerita, kemudian pergilah saudara ke Duren Tiga. Saat di Duren Tiga, bagaimana kita lihat di CCTV dan keterangan para saksi kemarin di persidangan, menerangkan ketika saudara turun, saudara langsung meminta kuat untuk membawakan tas masuk ke dalam. Betul ya? Betul ya, mulia. Saat itu saudara melakukan apa? Pada saat saudara datang, baju yang saudara gunakan sama dengan yang baju yang saudara gunakan pada saat berangkat dari Magelang, yaitu baju lengan panjang dengan warna agak coklat. Betul ya? Betul ya, mulia. Kemudian saudara masuk ke dalam. Saat saudara masuk ke dalam, saudara langsung diantar menuju ke kamar. Cerita dari saksi kuat mengatakan bahwa saya antarkan ibu, kemudian saya letakkan tas, kemudian saya keluar. Betul? Betul ya, mulia. Betul. Apa yang setelah terjadi saat itu, setelah kuat mengantarkan saudara ke dalam kamar? Waktu itu kuat mengantarkan saya sampai di depan pintu kamar, dia kuat itu memberikan tas saya, yang dibawakan, terus saya ucapkan terima kasih, lalu saya masuk kamar dan tutup pintu. lalu saya berganti pakaian karena sudah menjadi kebiasaan saya, setiap saya mau istirahat naik tempat tidur, saya pasti ganti baju. Saya ganti baju. Pintu pada saat itu tertutup? Tertutup ya, mulia. Kemarin kami bersama dengan jaksa penuntut umum dan penasihat hukum menuju rumah saudara di Saguling maupun ke Duren 3. Jarak antara lokasi kamar saudara di Duren 3 dengan lokasi ditemukannya jenazah, itu tidak terlalu jauh. Pada saat terjadi penembakan, apakah saudara dengar peristiwa itu? Maaf, dengar letusan atau dengar? Ya, dengar letusan. Pada saat itu saya mendengar letusan. Saudara mendengar letusan. Berapa kali? Banyak kali. Beberapa kali. Pada saat saudara melihat itu, sempat tidak terdengar bahwa ada suara keributan sebelum terjadi tembakan itu? Iya, saya sayup-sayup terdengar ada suara orang di luar kayak bercakep-cakep gitu. Ada ribut-ribut. Apa yang diributkan kalau boleh tahu yang saudara sempat dengar? Saya tidak begitu jelas karena saya waktu itu sedang ngantuk karena saya ingin istirahat dan saya tidak ingin berbeda. Jadi saudara terdengar suara keras, tiba-tiba suara tembakan terdengar suara tembakan beberapa kali. Betul. Saat mendengar suara tembakan apa yang saudara pikirkan? Waktu itu saya menutup telinga saya karena saya ketakutan dan saya syok, saya juga bingung ini ada apa. Berapa lama kemudian setelah saudara tembakan berhenti, saudara dijemput oleh suami saudara untuk diantar kembali ke mobil? Tidak berapa lama, setelah letusan berhenti itu, terus ada yang membuka pintu, saya kaget, saya balikkan badan saya, dan saya lihat suami saya panik, lalu beliau langsung merangkul saya untuk dibawa keluar. Setelah selesai tembakan? Setelah selesai tembakan, ada beberapa menit. Ada beberapa sedikit waktu ya, karena dari keterangan saksi-saksi kemarin, bahkan juga keterangan terdakwa suami saudara, mengatakan, saya keluar dulu. Begitu selesai menembak, kemudian saya tegur mereka semua, termasuk ada adan romel di situ, bahwa kenapa kalian tidak bisa menjaga ibu? Itu yang disampaikan oleh suami saudara kepada para ajudan. Kemudian dia baru masuk ke dalam ruangan untuk menjemput saudara. Tapi tidak terlalu lama ya? Tidak terlalu lama. Ya, peristiwa saudara berada di durian tiga pun juga tidak terlalu lama, kalau hitungan kami. Dilihat dari CCTV kemarin. Dari saudara datang, kemudian saudara pulang itu tidak terlalu lama. Kemudian saudara diantar, pada saat saudara diantar, saudara melihat ada jenazah di situ? Tidak, yang mulia. Tidak, saudara langsung. Kalau dari cerita dari suami saudara kemarin, saudara tidak melihat? Tidak, karena suami saya merangkul begitu. Kapan tahu saudara tahu bahwa Joshua akhirnya sudah meninggal? Waktu itu tanggal 9 Juli. Tanggal 9 Juli, saat saudara bertemu dengan suami saudara. Apa yang disampaikan suami saudara? Waktu itu suami saya menyampaikan bahwa Joshua ditembak oleh Richard. Itu yang disampaikan. Apa reaksi saudara saat saudara mendengar? Saya kaget. Kemudian? Lalu suami saya menyampaikan bahwa suami saya sudah melaporkan ke Pak Kapolri bahwa telah terjadi tembak-menembak antara Joshua dengan Richard dikarenakan melecehkan saya. Lalu saya marah sama suami saya. kenapa saya diikut-ikutkan dalam peristiwa tersebut. Lalu saya menangis dan suami saya keluar dari kamar. Itu. Iya, yang mulai. Keterangan saudara bersesuaian dengan keterangan suami saudara di pemeriksaan kemarin sebagai terdakwa bahwa saudara marah. Kenapa diikutkan dalam peristiwa di Durian Tiga itu? Selanjutnya, pada tanggal 10 saat suami saudara memanggil ketiga ajudan yaitu Richard terus Riki dan Kuatma'ruf saudara masih berada bersama suami saudara di lantai 2 di ruang kerja itu. Mohon izin ya, mulia. Waktu itu saya sedang bercakap-cakap dengan suami saya di ruang kerja. Terus suami saya memanggil Liat Riki. Lalu mereka datang bertiga ke ruang kerja suami saya. Dan tidak berapa lama saya langsung pamit naik ke atas karena saya tidak enak badan. Oke. Tetapi pada saat pembagian uang itu saudara ada? Tidak ada yang mulia. Pada saat pembagian handphone? Tidak ada yang mulia. Tidak ada. Tapi saudara tahu? Sudah disiapkan uang dan handphone itu? Saya tidak tahu. Saudara tidak tahu. Oke. Selanjutnya saudara naik ke atas. Siap ya, mulia. Selanjutnya, kapan saudara memerintahkan Riki untuk memindahkan uang yang ada di dalam rekening Joshua ke rekening Riki? Saya tidak tahu tepatnya. Tapi waktu itu Dek Riki datangi saya menyampaikan Ibu bagaimana dengan mobile banking untuk kas operasional yang dipegang oleh Joshua. Terus karena saya tidak enak badan dan saya tahu Dek Riki itu anak yang bertanggung jawab dan dia sudah pintar juga. Saya yakin, saya makanya bilang yaudah Dek, aturkan saja. Aturkan saja. Saudara tahu pada waktu itu handphone yang dipegang oleh almarhum Joshua itu dikasih pin atau tidak? Kalau dulu kan saya yang kasih pin tapi tidak tahu kalau dirubah sama Joshua. Terus bagaimana Riki bisa membuka rekening itu kalau memang dikasih pin? Biasanya mereka kan saling koordinasi yang mulia. Saling koordinasi. Karena sama-sama pegang kas operasional. Sudah sering saudara menempatkan uang saudara ke dalam rekening atas nama Ajudan? Tidak. Baru kali ini karena waktu itu sebenarnya pengalaman saya waktu anak saya pernah jatuh robek kakinya. Terus om kuat waktu itu yang antar ke rumah sakit tapi karena saya tidak bekali dengan uang dia tidak bisa bayar akhirnya saya yang baru saja dari rumah sakit itu terus saya balik kembali. Nah karena pengalaman itu makanya saya selalu memegangkan uang kepada orang kepercayaan kami. Memegang uang kepercayaan. Setelah saudara tahu bahwa Richard terbunuh ya saudara apa Joshua terbunuh oleh apa tembak-menembak itu saudara masih mengizinkan Riki untuk memindahkan uang tersebut bahkan saudara mengizinkan padahal pemilik rekening itu kan sudah meninggal walaupun saudara Riki kemarin mengatakan itu ibu uangnya ibu jadi saya berhak untuk itu. Mohon izin yang mulia memang waktu itu saya membukakan dua rekening untuk Joshua rekening BNI dan BCA tapi itu juga begitu juga dengan Dek Riki sebenarnya waktu itu juga atas kesepakatan dan juga saya sudah meminta izin dulu dan mereka juga dengan senang hati karena untuk operasional di rumah kalau mengandalkan saya kadang saya suka pergi kegiatan atau saya istirahat mereka tidak enak sehingga harus menunda-nunda makanya mereka pun ya oke aja kalau disuruh pegang mobile banking atau kas operasional. Ya saat saudara mau membukakan rekening kan saudara meminta izin pada pemiliknya kan? Iya Betul kan? Tapi saat memindahkan rekening apakah saudara meminta izin sama pemiliknya? Tapi kan itu semuanya kan uangnya suami saya dan saya dan semua orang di rumah saya juga tahu bahwa itu hanya pinjam nama saja untuk kas operasional di rumah dan mungkin siap mohon izin ya mulia dan mungkin rekening BNI maupun BCA baik Joshua maupun Ricky kalaupun di print juga akan tertera untuk pembayaran-pembayaran rumah tangga kami Betul kita pun juga sudah melihat hal itu itu betul tetapi pertanyaan saya tadi hanya mengenai ketika saudara membuka rekening itu meminta izin tapi pada saat mempindahkan bukuan saudara tidak meminta izin kan begitu? Saya tidak pernah menyuruh dari itu untuk memindahkan Oke selanjutnya saudara siapa yang memerintahkan pengepakan barang-barang korban untuk dikirim ke keluarganya mohon izin pengepakan barang-barang baju barang-barang korban yang masih ada di dalam rumah saya tidak tahu yang mulia saudara tidak tahu menahu kapan suami saudara di amankan di Patsus Saya lupa tanggalnya tapi tidak lama Lupa tanggalnya bulannya Mungkin mohon izin kalau pengacara Ya tidak apa-apa artinya kita itu tidak terlalu penting saya hanya menanyakan saudara apakah saudara tahu atau tidak Saya lupa tanggalnya Lupa Berapa hari kemudian setelah saudara suami saudara di Patsus dalam keterangannya kemarin suami saudara menghubungi saudara untuk datang menengok waktu masuk tidak boleh menengok baru sudah beberapa hari kemudian baru diizinkan untuk menengok kemaku dalam keterangan dalam keterangan suami saudara kemarin bahwa dia menghubungi saudara untuk menengok di Maghubrimok betul waktu itu menghubungi saya itu untuk menjadi saksi karena suami saya sudah di tersangkakan selanjutnya kemudian saudara ditetapkan sebagai tersangka ya berapa bulan atau berapa hari kemudian setelah suami saudara ditetapkan tersangka menijin yang mulia menjelaskan waktu itu suami saya ditangkap di Maghubrimok ditahan terus gak lama suami saya menelpon saya suami saya menelpon saya itu menyampaikan bahwa saya diminta untuk menjelaskan peristiwa tanggal 7 Juli tersebut mengenai kekerasan seksual yang dilakukan oleh Joshua waktu itu saya sebenarnya tidak mau karena saya malu tapi suami saya meminta dan mengatakan bahwa D kamu harus bersaksi waktu itu saya masih menjadi saksi kamu harus menjadi saksi apa yang terjadi di tanggal 7 Juli saat itu karena saya sudah bicara dan kebetulan Tim Sus juga menyatakan bahwa saya akan menjadi saksi setelah saya menceritakan kejadian tanggal 7 Juli tersebut tersebut tapi setelah saya menjelaskan tim aku pada saat itu tidak lama saya menjadi tersangkal padahal saat itu saya sangat malu sekali karena saya sebenarnya tidak ingin peristiwa ini diketahui banyak orang karena saya malu dan pada saat PAP pun hanya perempuan poluan yang disitu tapi ada seperti zoom terdengar suara laki-laki sudah menangis lama-lama akhirnya jadi ikut menangis nanti masih masih bisa memberi keterangan saya akan berusaha semaksimal mungkin kurang fit atau kurang sehat atau tidak enak badan saya punya gerd gangguan pencernaan tapi saya akan berusaha semaksimal masih bisa masih bisa ya sudah berapa lama kamu ditahan waktu itu penahanan pertama di Mako Brimob kurang lebih tanggal 30 atau tanggal 31 September lalu tanggal 5 Oktober saya dipindahkan kerutan ke rutan cabang ke jagung jadi sudah hampir 120 hari ya sudah satu bulan dengan suami saudara ya sambu ya kalau sambu itu 151 hari katanya ya siap ya kamu kenapa dijadikan tersangka saya juga tidak tahu yang mulia tidak tahu ya kenal saya sebenarnya ini adalah ya tidak apa-apa kalau tidak tahu tidak apa-apa ya nanti akan kita pertimbangkan semuanya di dalam putusan nanti nanti baik tadi kan kamu cerita bahwa D ceritakan aja adanya kekerasan seksual maksudnya kekerasan seksual yang di Magelang atau yang dimana yang di yang yang di Magelang yang di Magelang tanggal 7 Juli terus lalu saya menceritakan semuanya secara detail lokasinya tetap di Magelang atau pindah lokasinya lokasi kekerasan itu di Magelang yang di Magelang nah kemarin waktu kamu jadi saksi kan pernah di di perintah atau disuruh terdakwa sambung bahwa kekerasan seksual itu ada di Duren 3 kan begitu sehingga terjadilah tembak menembak kan gitu iya ya nah pada saat itu yang mengajarinya itu siapa yang di Duren 3 mohon izin yang mulia izin menjelaskan sebenarnya pada tanggal 9 Juli itu suami saya menyampaikan ke saya ada anggota dari Pores Jakarta Selatan yang akan menanyakan tentang kronologis kepada saya waktu itu saya tidak mau tapi saya disuruh dan dipaksa oleh suami saya untuk mengikuti cerita yang dibuat oleh suami saya cerita yang diskenaryokan ada pelecehan seksual di Duren 3 sehingga terjadilah tembak menembak antara Eliezer dan Joshua sedikit ke Magelang dulu waktu ke Magelang itu pulang dari Magelang ke Saguling kamu pakaiannya apa dari Magelang ke Saguling atasannya sweater coklat dan bawahannya celana hitam sweater coklat atasnya sweater agak kecoklatan sweater sweater itu gimana sweater itu kayak gini ya bukan ini sweater itu yang yang agak longgar yang terus bawahannya celana panjang hitam warna apa itu hitam itu dipakai sampai di Saguling atau lanjut ke Duren 3 sampai Duren 3 Duren 3 terus ya baik nah kamu suka pakaian itu maksudnya yang mulia suka baju itu suka sweater itu kalau saya suka kalau saya pakai pasti saya suka sekarang bajunya dimana saya waktu itu habis mengganti baju saya masukkan ke dalam tas di dimana di Duren 3 ya terus karena sudah di polis lain jadi tidak bisa di ambil sejak di polis lain tidak boleh ada orang keluar masuk memang ada bajunya saya tidak saya tidak pernah perhatikan lagi Pak Jaksa ada barang duktinya itu enggak ada enggak ada lagi padahal suka kan hilang mohon izin yang mulia waktu itu saya sudah sampaikan ke penyidik bahwa baju karena diminta saya bilang ada di TKP karena saya masukkan ke dalam tas travel saya tas travel yang diantar si kuat itu si kuat yang dipegang yang saya bawa ke durian 3 ke situ dimasukkan saya masukkan ke situ saya sudah bilang berkali-kali ke penyidik baris krim waktu itu tapi karena tidak diperbolehkan masuk jadi saya tidak memungkinkan untuk mengambil tapi saya sudah titipkan tapi hilang hilang dia saya tidak tahu yang mulia karena saya belum masuk ke dalam rumah saya kembali terus waktu di manang kamu kan cerita atau menerangkan bahwa Yosua datang dan bertemu dengan saksi eh terdakwa di kamar ya 15 menit kan gitu ya tidak sampai 15 menit yang mulia cuma sebentar waktu itu sebentar ini gak bisa kita ini 10 menit saya mohon izin tidak bisa memastikan beberapa menitnya siap ya mulia tadi kamu terangkan bahwa di situ kamu hanya minta si Yosua supaya resign kan gitu betul betul ya mulia kenapa harus langsung minta begitu kenapa enggak melalui si Riki atau melalui si siapalah ngapain lagi manggil-manggil dia eh kamu resign kenapa mohon izin ya mulia waktu itu saya waktu saya sudah di atas sama Susi saya mendengar ribut-ribut antara kuat sama Yosua baik karena saya ketakutan pada saat Riki sudah datang supaya tidak terjadi apa-apa jadi saya minta tolong makanya di Riki untuk manggil kuat dulu baru Yosua untuk menenangkan mereka supaya tidak terjadi keribut-ribut ada ribut-ribut antara kuat dan Yosua betul ribut-ribut itu tentang apa ribut-ributnya itu saya tidak tahu awalnya kenapa terjadi keributan antara kuat dan Yosua ada melapor si kuat sama sama kamu tidak melaporkan apa-apa ada dia bilang tidak pernah bilang itu si Yosua harus harus apa katanya tidak wanita harus apa itu Pak Jaksa supaya menjadi supaya tidak menjadi duri dalam rumah tangga ada ngomong dia begitu waktu itu kuat saya panggil karena saya menenangkan dia karena terjadi ribut-ribut di bawah saya menenangkan kuat di atas terus dia kuat itu bilang ibu harus lapor bapak bu terus baru menyampaikan ibu harus lapor bapak bu supaya tidak jadi duri dalam rumah tangga ibu maksudnya melapor apa itu pelecehan itu bukan ya saya tidak tahu harus melaporkan apa tapi yang jelas saya hanya tahu bahwa kuat itu terjadi ribut-ribut dengan Yosua dan pada saat itu saya tidak berani untuk berkata apa-apa karena saya juga dalam keadaan sakit jadi tidak bisa dipastikan si kuat menyatakan itu dalam hal apa oh disini yang mulia mungkin bisa ditanyakan kepada kuat sendiri maksudnya apa iyalah kamu yang saya tanya kalau tidak tahu tidak apa-apa kita tidak maksa disini transparan semua didengar orang baik saya ke ini ke oh sedikit masalah ajudan-ajudan ini kamu memang diperbolehkan punya ajudan mohon izin ya mulia kalau untuk Yosua itu Yosua itu bukan ajudan tetapi driver yang diperbantukan karena suami saya menunjuk saya menunjuk Yosua untuk membantu saya driver karena pada driver ya tidak ada saya tidak memiliki ajudan karena tidak driver ada driver ada itu itu bisa resmi itu ada SK nya ada sprint nya sebenarnya hanya sewaktu-waktu saja Yosua membantu saya untuk kegiatan bayangkari biasanya berarti tidak ada sprint nya kalau sprint nya jadi ajudan terdakwa Sambu siap jadi anggota perbantukan ke Pak Ferris Sambu terus keberadaan Yosua ke Magelang itu sama si Riki dalam rangka apa mohon izin yang mulia saya ke Magelang sama Dek Richard dan Dek Yosua kalau Riki Riki biasanya sudah standby di sana hanya kalau Riki kemarin tanggal 5 baru bersama anak saya yang nomor 2 ke Magelang jadi si Riki permanennya atau menetapnya di Magelang sebenarnya Riki itu bukan permanen di Magelang hanya waktu itu anak saya yang kedua sudah tidak secara online lagi sudah offline untuk sekolah di Magelang karena sebenarnya harusnya tugasnya Om Kuat waktu itu mendampingi hanya Kuat saat itu sedang sakit covid jadi digantikan oleh Deriki sementara karena Deriki anggota di Jawa Tengah waktu itu tepatnya di Brebes jadi paling tidak tahu Jawa Tengah gitu baik sekarang kita ke ini dulu ke durian tiga dulu ya supaya lebih jelas ya supaya lebih jelas setelah eh disaguling dulu setelah kamu bercerita kepada Sambo tentang kejadian di Magelang ya gitu ya itu tadi kan kamu menerangkan Sambo itu marah emosi kan gitu ya iya Yang Mulia mencengkram notek tangannya gitu ya iya Yang Mulia ada enggak saranmu terhadap kejadian itu kepada si suamimu Sambo saya waktu itu juga udah menyampaikan secara detail bahwa saya sudah mengampuni Yosua saya yakin suami saya pun tahu dan saya tahu suami saya juga kuat akan iman pasti dia mempertimbangkan setiap langkah yang akan dia lakukan kalau itu kan psikologisnya maksudnya ada enggak kamu sarankan eh Pak Bang Mas jangan melakukan tindakan yang macam-macam kamu ini general ada enggak waktu itu saya tidak terlalu banyak bicara karena saya hanya menangis menangis atas kejadian itu ya sekarang kita pindah lokasi ke Dureng 3 ya tadi kamu sudah terangkan bahwa tujuan ke Dureng 3 itu adalah untuk isoman kan gitu ya betul ya mulia tapi kamu enggak tahu siapa-siapa yang ikut ya saya tidak perhatikan yang mulia tidak perhatikan siap karena saya hanya minta tolong Dek Riki untuk mengantarkan saya isolasi di 46 di Dureng 3 46 itu isolasi mandiri atau isoman di Dureng 3 itu memang itu kebiasaan atau gimana siap ya mulia kebiasaan disitu atau bangka karena dekat dengan rumah saya di Saguling hanya 1-2 menit saya memutuskan disitu disitu siap ya mulia terus si apa si Kuat sama si Riki ikut dia PCR mohon maaf PCR ikut dia oh saya tidak perhatikan kalau Riki sama Kuat karena habis saya PCR selanjutnya Susi terus saya langsung naik ke atas jadi saya tidak perhatikan Susi enggak ikut kan Susi saya tidak perhatikan waktu itu gimana sekarang enggak diperhatikan kalau Susi enggak ikut mohon izin yang mulia kalau untuk isolasi itu mereka tanya Susi tidak ikut jadi pertanyaan saya kenapa Susi tidak ikut isoman di Duren 3 mohon izin yang mulia sebenarnya kalau untuk isolasi adalah mereka sudah tahu sendiri dan saya rasa waktu itu kalau tidak salah Susi sudah mau siap berangkat kalau enggak salah berangkat ke mana untuk isolasi tapi dia enggak ikut saya tidak perhatikan waktu dia tinggal di saguling dia waktu saya mau berangkat isolasi saya tidak perhatikan saya hanya memanggil Deriki saja yang mulia baik terus sampai di kamar eh sampai di gerai tadi kan kamu masuk kamar setelah diantar tas sama si si kuat dan mendengar ada suara tembakan betul yang dia waktu mendengar suara tembakan itu kamu ketiduran atau apa atau gimana lagi asik-asik mau apa namanya nyenyak atau gimana atau sada waktu itu saya sedang tiduran di atas kasur di kamar terus terdengar letusan saya kaget saya tutup telinga saya menangis karena saya bingung ini ada apa bingung kamu gak keluar ada apa saya takut yang mulia sejak kejadian tanggal tujuh saya selalu ketakutan sudah sudah ini ya sudah sudah gak berani keluar ya siap yang mulia itu kamu tahu kalau itu suara tembakan dari sebuah pistol atau suara pistol tahu kamu itu saya waktu itu hanya letusan tapi sangat kencang sekali kencang enggak itu kamu tahu enggak itu suara letusan pistol atau mercon saya tidak bisa pastikan waktu itu tapi suaranya kencang kencang setelah suara letusan itu itu kan kayaknya dor dor membeli buta beberapa kali banyak sekali terus berapa lama kemudian baru suamimu datang ke kamar tidak terlalu lama yang mulia setelah letusan terus tidak terlalu lama waktunya terus ada yang membuka pintu saya kaget saya balikan badan saya ternyata suami saya terus ada enggak kamu tanya suamimu ada apa di luar itu manusia itu pertanyaan saya itu saya lupa lupa saya lupa apa yang saya katakan kalau Pak Hakim mendengar mercon aja langsung keluar ke rumah apa itu apa itu langsung itu normal saja refleks sebenarnya karena saya bingung saat itu saya bingung saya shock pintu pintu dan mukanya panik terus dia langsung rangkul saya begini bawa keluar ada enggak dalam pikiranmu bahwa kejadian itu ada hubungannya dengan ceritamu sama terdakwa sambung ada enggak kamu pikirkan bahwa kejadian itu adalah ada hubungannya dengan ceritamu di seguling terhadap saya tidak ada kepikiran setelah keluar apa yang kamu lihat di luar saya tidak bisa melihat apa-apa karena suami saya pukul saya dengan kepala saya menghadap ke dadam susah Pak Hakim bayangkan cara bergerak kegian itu jadi kamu itu mundur atau ke samping atau gimana waktu kini ke samping jadi kamu nunduk atau memejamkan mata tidak suami saya mengarahkan kepala saya menuju ke dadanya ada lihat darah tidak 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 lihat mayat tidak yang mulia tidak ada lihat eliezer tidak yang mulia lihat kuat makhluk tidak yang mulia lihat ricky saya melihat dericky di garasi terus kamu ke saguling lagi saya kembali ke saguling siapa yang nantar dericky terus di saguling apa yang kamu lakukan tiba saya di saguling saya langsung naik ke lantai 3 biasa biasa saja gitu tidak 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 ada istilahnya suara apa itu tadi karena saya bingung saya juga kepala saya pusing sekali enggak enak badan juga siap saya lagi tidak enak badan terus saya hanya butuh istirahat jadi saya langsung naik ke atas saya cuci tangan saya ganti baju saya langsung istirahat kamu gak nanya-nya salah satu ajudan apa yang terjadi tanggal 8 itu saya tidak bertemu dengan ajudan sama sekali bertanya bertanya tidak saya tidak bertanya baru tanggal 9 tahu kejadiannya siap sekarang Joshua itu dimana sebenarnya maksudnya Joshua sekarang dimana bukan sudah tidak ada sudah meninggal skenario tembak menembak itu ada gak kamu pikirkan itu sebelumnya bahwa kejadian itu kenapa harus terjadi seperti ini ada gak kalian ini kalian bayangkan sebelumnya saya tidak pernah terpikirkan gak pernah terpikirkan karena semua orang pada ini pada pada apalah pada bertanya-tanya kenapa sampai begitu kamu ada bertanya-tanya seperti itu mohon izin yang mulia saya pun sampai saat ini saya tidak terpikirkan bahwa suami tidak menyangka gitu siap bahwa suami saya akan emosi seperti itu dan bertindak sejauh itu tidak menyangka bahwa terdakwa sambung akan emosi seperti itu si Joshua ini si korban saya tahu kamu dia badannya besar besar berapa meter tingginya cukup tinggi mana lebih besar lebih tegap suamimu daripada Joshua mungkin tingginya lebih tinggi tingginya lebih tinggi Joshua suamimu apa punya ini punya beladiri juga bukan punya apa namanya punya keterampilan beladiri yang saya tahu waktu dari SMA pun punya taekwondo sama kalau gak salah waktu di Apple judo judo kalau olahraga wajib di kepolisian kan judo kan judo sama teku undo sama teku undo kan kalau setahu kamu Joshua itu punya beladiri juga kalau setahu saya pasti ada basic beladiri kalau pasti makanya dia jadi atau latar belakang dia jadi ajudhan itu apa faktornya saya tidak tahu kenapa suami saya waktu itu memilih Joshua Joshua ini orangnya berani atau gimana pengecut atau gimana kan sudah lama dengan kamu ya biasa aja yang standar standar yang ajudhan aja maksudnya standar untuk ajudhan standar ajudhan kalau si kuat si si Riki Riki ya mana lebih lebih tinggi dari Joshua dari Riki lebih kecil lebih kecil kalau Eliezer sepertinya sama dengan Riki sepertinya sama dalam si hari-hari mereka berdua ini ya si Riki sama Eliezer dengan Joshua ini gimana akrab atau gimana sepertinya mereka biasa saja baik-baik aja Eliezer dengan Joshua baik-baik saja baik-baik saja bukan tidak sedang baik apa bukan sedang tidak baik-baik saja bukan setahu saya baik-baik saja dengan si kuat juga setahu saya baik-baik saja dengan suamimu juga baik baik ya terima kasih cukup Pak saudara terdakwa saudara sudah banyak menerangkan baik saksi walaupun sekarang ya tidak akan mengulangi lagi apa yang saudara cuma mengonfirmasi saja ketika saudara tanggal 4 Juli 2022 itu kan saudara berbaring ada berbaring dan Joshua itu mau mengangkat saudara mengangkat saudara tanggal 4 Juli 4 juli 2022 lalu Joshua itu jangan disini dong waktu itu dan waktu itu ada kuat dan ada juga susi belakangan saudara Joshua memanggil Eli ya Eli mau mengatakan lagi lalu saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke bapak kalau kurang ajar lagi seberapa dekat hubungan saudara dengan Joshua sehingga Joshua itu berani melakukan itu di depan banyak orang menijin yang mulia sebelumnya izin menjelaskan kejadian di tanggal 4 itu waktu itu saya malam hari waktu itu saya tidak enak badan dan saya ingat dengan anak saya yang nomor tiga karena anak saya ini perempuan dan baru pertama kali masuk asrama jadi saya ingat ingat terus anak saya ini terus saya duduk selonjoran di ruang tamu di sofa yang panjang sambil nonton tv saya merasa tidak enak badan terus disitu ada Joshua kuat sama de Richard de Joshua itu ingin mengangkat saya dua kali iya itu kan sudah terangkan pertanyaannya tolong perhatikan ya perhatikan pertanyaannya Joshua Joshua itu kan anak buah suami saudara siap adisi tentu jaraknya jauh tentu keluarganya termasuk saudara itu dihormati luar biasa oleh adisi adisi yang lain dengan Joshua tapi Joshua ini tiba-tiba berani mau mengangkat saudara itu selama ini hubungan saudara itu dekatnya seperti apa dengan Joshua ini sehingga Joshua berani mau mengangkat saudara bahkan di hadapan kuat maupun susi kalau hubungannya adalah dia sebagai driver saya dan saya selalu memperlakukan semua adisi bukan hanya Joshua semua yang bekerja di rumah saya sebagai anak saya sendiri atau keluarga saya sendiri apa maksud saudara mengatakan nanti akan saya bilang ke bapak kalau kurang aja lagi saya tidak mengatakan begitu yang mulia jadi ini tidak benar keterangan ini tidak saya tidak mengatakan demikian tanggal tujuh malam tanggal tujuh malam kan saudara menelpon suami saudara betul yang menelepon telfon saudari tujuh malam setelah kejadian menurut saudara 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 sampaikan juga bahwa Joshua telah berlaku kurang jatuh saudara seperti itu kan malamnya itu tapi saudara tidak detail menceritakan kejadiannya itu belakangan hp saudara itu hp saudara yang saudara akhirnya buang saudara sudah hancurkan atau buang hp saudara yang saudara pakai itu hp saya itu rusak karena waktu itu saya sedang melihat berita banyak berita dan message yang masuk ke dalam hp saya jadi saya kesal saya letakkan terbalik ke meja tapi meleset ke bawah jatuh layarnya hancur terus saya ganti pada saat diganti baru berapa lama ternyata touchscreennya rusak karena waktu itu diganti dengan yang ada aja bukan yang baru kapan itu saudara ganti saya lupa tepatnya setelah saudara telepon itu malam itu atau beberapa waktu kemudian bukan sudah setelah lama kejadian setelah lama kejadian setelah kejadian juga di tanggal 8 di durian 3 iya lama setelah tanggal 8 setelah lama dari tanggal 8 saya lupa tanggal nya yang mulia jadi jatuh pecah ya menurut saudara ya karena banyak konten sehingga saudara ke singkul saudara jatuh begitu siap banyak kabar yang tidak baik masuk ke dalam saudara ganti dengan hp-nya siapa hp-nya yang ada disitu yang sudah pernah dipakai jadi bukan baru ya tapi kan juga saudara akan melihat konten-konten yang mungkin akan membuat perasaan saudara tertekan adanya konten itu meskipun hp apapun yang saudara pakai ya karena waktu itu kan saya masih menjadi bendahara umum bayangkari pusat saya juga masih takut ada informasi informasi jadi saya harus tetap komunikasi baik kita kesakuling saya mau menanyakan kepada saudara ketika saudara habis PCR ya kan akhirnya saudara naik 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 ke lantai tiga itu bersama dengan kuat betul mengapa dengan kuat saya tidak tahu kenapa kuat ikut dengan saya lu kan lift itu kan di lantai tiga ke lantai tiga tapi kan kuat juga sudah lama dengan saya iyalah tapi kan itu masuk ke ruangan rumah saudara dan rumah saudara yang paling privasi di lantai tiga itu mungkin ditanyakan kepada kuat saja yang mulia tidak kan saudara kan dengan saudara saya tanya kepada saudara bukan sama kuat mohon izin yang mulia saya tidak memerintahkan kuat untuk ikut tapi dia sendiri inisiatif ikut dengan saya iya baik ikut dengan saudara sampai di lantai tiga baik itu jawaban saudara ketika sampai di lantai tiga saat itu saudara suami saudara tidak di lantai tiga waktu yang awal sama kuat tidak saya hanya meletakkan tas saja terus saya turun ke lantai dua baru saya ketemu suami saya di ruang kerja di lantai dua baik kita akan lihat itu jawaban saudara ya kita akan prosjek dengan CCTV karena dari situ itu akhirnya ke langit tiga dan pada saat itu pada saat waktu itu FS itu prim itu ada di lantai tiga memang FS itu ada di dua tapi saat itu sudah di lantai tiga mohon izin menjelaskan yang mulia pada saat saya tiba setelah saya PCR saya naik bersama kuat itu saya ke lantai tiga kebetulan saya menaruh tas saya dulu di ruang kosmetik di kamar saya selanjutnya saya tidak tahu lagi kuat kemana saya turun lewat lift saya melihat ruang kerja suami saya lampunya menyala karena saya tidak melihat suami saya di atas saya menghampiri ruang kerja disitu ada suami saya saya menyapa suami saya bahwa saya sudah tiba dan saya izin untuk makan dulu lalu suami saya bilang ya sudah kamu makan dulu nanti ketemu di ruang di lantai tiga di ruang nonton saya pergi makan sendiri lalu setelah selesai makan baru saya naik ke lantai tiga yang mulia baik saya bertemu kita ikuti saja keterangan saudara ya ketika di lantai tiga saudara ketemu dengan suami saudara disitulah saudara akhirnya menceritakan itu di lantai tiga saya menceritakan ketika saudara menceritakan kejadian itu ada tidak suami saudara dengan saudara mengkonfirmasikan meyakinkan bahwa kuat juga mengetahui misalkan sudah sampaikan begitu kejadian yang dimagelang saudara sampaikan tidak saya tidak menceritakan kejadian di tanggal tujuh itu kepada siapa siapa yang mulia hanya kepada suami saya ya maksud saya waktu di masa guling di lantai tiga itu ketika saudara menceritakan kepada suami saudara saudara sampaikan tiga bahwa kejadian ini kejadian yang saudara ceritakan kepada suami saudara juga umkuat juga mengetahui misalnya sudah sampaikan tidak tidak yang mulia karena tidak saya ceritakan kepada siapa siapa hanya kepada suami saya sendiri baik ketika di lantai tiga belakangan suami saudara memanggil Ricky Ricky saudara tidak ada melihat pembicaraan suami saudara dengan Ricky tidak ada saya tidak tahu demikian juga tidak tahu suami saudara waktu pembicaraannya dengan Richard saya tidak mengatakan tidak tahu terus kapan saudara menyampaikan bahwa saudara mau isolasi kepada suami saudara setelah saya menenangkan diri terus saya kebetulan ke kamar mandi dan saya mempersiapkan perlengkapan isolasi saya lalu saya keluar saya minta izin kepada suami saya apa tanggapan suami saudara ketika saudara izin untuk isolasi suami saya bilang ya sudah kamu isolasi dulu nanti malam kita panggil Joshua untuk konfirmasi konfirmasi saudara kan mau isolasi isolasi kan hanya 1 sampai paling 3 jam paling maksimal untuk hasil PCR apakah negatif atau positif kami majelis sudah ke rumah saudara dan saya secara pribadi saya melihat rumah di Saguling itu lebih nyaman untuk isolasi daripada di durian 3 jadi kenapa harus ke durian 3 karena saya punya baby usia 1 tahun setengah baby saudara kan di lantai 2 anak saya juga ada satu yang nomor 1 ada di lantai 3 juga sudah besar itu biasanya anak saya kalau lihat dan tahu saya pulang langsung mengampiri saya dan meluk saya saya takut dia terkena covid karena yang kecil saudara yang kecil atau yang besar yang kecil karena belum divaksin anak saudara kan di lantai 2 artinya artinya kan begini saudara bisa menahan 2-3 jam nanti lihat tapi faktanya akhirnya ke durian 3 kan begitu alasan isolasi ya saya memutuskan iya alasan ke durian 3 untuk isolasi terus kita ke durian 3 durian 3 saudara masuk itu kan hal yang luar biasa artinya tembakan itu kan keras sekali di dalam rumah apalagi ruangan itu tertutup pintunya itu kan pintu yang lantai 2 itu pintu seperti ini kalau orang jahat bilang buku tarung 2 itu kuat pintunya itu pintu lebar tutup tertutup artinya ketika ada tembakan itu betul-betul suaranya itu di dalam semua keras sekali saudara tadi mengatakan bahwa saudara hal yang luar biasa baru tanggal 9 ya saudara baru mengetahui bahwa itu ada kejadian Yosua meninggal karena kejadian di 2 3 itu tadi begitu setelah Yosua itu meninggal kan Yosua meninggal apa respon saudara setelah mendengar Yosua meninggal saya kaget ya setelah kaget apa selain kaget kaget ini kan macam-macam ada kaget orang melompat kaget kaget saudara ini seperti apa ya saya kaget kenapa ini bisa terjadi kenapa ini bisa terjadi baik setelah tahu kenapa ini bisa terjadi apa tindakan saudara sudah mengalir begitu saja atau saudara mau menghubungi siapa si A si B atau apa tidak yang mulia saya pun waktu itu setelah kejadian tanggal 7 itu saya lebih banyak diam dan saya istirahat di kamar karena saya mengalami trauma dan sedikit depresi iya saudara mengalami trauma tapi di sisi lain ada rekening terlepas apakah benar rekening itu adalah rekening untuk keluarga kegiatan di Saguling atas nama Yosua rekeningnya yang dipindah jadi apa respon saudara begitu saudara memikirkan rekeningnya tidak memikirkan yang lain mohon izin yang mulia saya tidak memerintahkan Dek Riki untuk memindahkan uang yang diatas namakan Yosua ke rekening yang diatas namakan Dek Riki karena sebenarnya dua-duanya adalah rekening yang hanya dipinjamkan saja namanya tapi pada kenyataannya adalah uang Pak Fendi Sambo dan saya untuk kas operasional rumah tangga kami baik yang di Jakarta maupun di Magelang jadi tidak ada sedikitpun kami berniat untuk mengambil rekening atau uang dari Yosua itu adalah rekening kami yang diatas namakan atas nama Yosua iya itu kan memang itu atas kami kalau benar itu rekening atas nama Riki maupun Yosua adalah asal yang dipinjam untuk kegiatan sudah di Saguling maupun di Magelang itu memang kebutuhannya berapa itu kan si Riki itu masih 400 juta waktu itu 400 juta kalau ditambah 200 juta itu 600 juta memang kegiatan di Magelang itu kebutuhannya sedemikian rupa memang lebih dari 500 juta sehingga harus ditambahkan ke sana saudara mengapang sama Riki terserah ya Riki kan begitu gimana apa jawaban saudara mohon licitnya mulia untuk kebutuhan rumah tangga masing-masing rumah tangga pasti berbeda itu relatif dan saya keberatan kalau diminta untuk menjawab mengenai keuangan kas operasional keluarga kami saya tidak meminta saudara untuk menjawab beberapa operasional tapi yang jelas bahwa oh kebutuhannya di sana ada rekening 400 sama tambah lagi 200 kan begitu biar kita nanti yang menilai apakah keseluruhannya belakangan akhirnya Yusua meninggal ya kan saudara ini ketika Yusua sudah meninggal Riki lalu Kuat juga juga Eliezer akhirnya juga bagian dari yang ditersangkat terpasuk saudara apa apa yang saudara bisa dengan meninggalnya si Yusua apa yang tidak saudara sampaikan dengan minimal Yusua dengan peristiwa ini berbaca keseluruhannya mungkin kalau untuk Dek Yusua almarhum saya mungkin ingin menyampaikan permohonan maaf kepada kedua orang tua dari Dek Yusua saya juga tidak pernah menyangka suami saya akan seemosi dan bertindak sejauh ini karena saya tahu bahwa suami saya sangat mencintai seragam coklatnya dan institusi Polri dan mungkin juga saya ingin menyampaikan permohonan maaf juga kepada Dek Richard dan keluarga Dek Ricky maupun Om Kuat dan keluarga kalaupun harus melalui persoalan dan peristiwa ini saya hanya berharap dan selalu mendoakan semoga yang terbaik selalu ada dalam keluarga mereka masing-masing karena saya juga tidak tahu sampai saat ini terhadap dakwaan kepada saya di satu pihak bahwa saya adalah korban kekerasan seksual dan penganiayaan dari saudara Yosua tapi saya harus ditersangkakan seperti ini tapi saya sudah mengikhlaskan semuanya yang mulia saya hanya berdoa agar saya bisa dikuatkan untuk segera berkumpul bersama anak-anak saya kembali untuk umum dan penasih hukum pada pukul 13.00 sidang perkara nomor 797 PITB 2022 atas nama Putri Santrawati dinyatakan diskus